Latar belakang daripada pendirian Front Pembela Islam Yang didirikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1998 Ini latar belakangnya sebagaimana sudah sama kita maklumi Yaitu berkenaan dengan kemunkaran yang sudah merajalela Yang terjadi di negeri yang kita cintai ini Dan kezoliman yang sudah kelewat batas sehwan Ya sebetulnya para pendahulu kita dari dulu juga mereka Sudah banyak yang menegakkan Amar Ma'ruf Naki Munkar Tetapi kita lihat memang ada sebagian ulama-ulama kita Di dalam menegakkan Amar Ma'ruf Naki Munkar Mereka banyak single factor, sendiri-sendiri Sehingga kekuatan mereka ini bisa dilibas oleh musuh-musuh mereka dengan mudah Sehingga kami di Front Pembela Islam ini mencoba Untuk menyatukan ulama-ulama yang selama ini berjuang sendiri-sendiri Tapi yang punya visi dan misi sama Yang memang mereka punya ketegasan sikap dan siap turun ke jalan untuk memerangi kemunkaran Akhirnya kita ketuskan wadah yang kita sebut dengan Front Pembela Islam Ini hanya-hanya sebuah wadah ya Tidak lebih dari itu Dan kenapa disebut Front? Karena kita berharap supaya organisasi ini mampu memposisikan diri selalu ada di barisan terdepan Di dalam membela agama Dengan segala macam upaya Jangan hanya bisa bicara tapi giliran berjuang ada di baris terbelakang ya kuat Nah ini yang kita ingin tekankan Jadi kenapa disebut Front? Tujuannya ke sana Kalau dalam bahasa Arabnya disebut Al-Jabha Al-Jabha itu Jabha itu secara bahasa artinya jidat ini ya kuat Atau artinya bagian muka Jadi bagian muka sesuatu itu disebut Jabhatun Nah jadi disebut Jabha Karena dia ada di bagian terdepan Nah kalau dalam bahasa Indonesia nya Lebih banyak diambil dari bahasa Inggris Yaitu disebut Front Lalu kenapa disebut? Disebut pembela Nah kita kembali kepada firman Allah dalam Al-Quranul Karim Fakala ta'ala Ya ayuhalladhina amanu Kunu ansar Allah Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kamu sekalian sebagai penolong-penolong Allah Pembela-pembela Allah Dan sepakat para ahli tafsir Bahwa Innallaha ghaniyun anil alamin Sesungguhnya Allah ini tidak butuh dengan apa saja yang ada di alam semesta Termasuk Allah tidak butuh kepada pertolongan dan pembelaan kita Nah karena itu para ahli tafsir mengatakan Yang dimaksud jadi pembela Allah adalah pembela agamanya Yang dimaksud menjadi penolong Allah adalah mereka-mereka yang menegakkan Sareat Yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nah jadi artinya kenapa disebut pembela Islam Kita berangkat dari ayat yang kita bacakan tadi Lalu kenapa harus ada kata Islamnya? Ya jelas ini sebagai satu identitas perjuangan Dimana bahwa FPI ini harus di dalam setiap langkah perjuangannya Terikat dengan ajaran Islam Jadi sekali lagi front pembela Islam ini hanya merupakan nama Yang menjadi identitas perjuangan Yang menjadi identitas perjuangan Dan itulah sekelumit Daripada latar belakang berdirinya front pembela Islam Nah kemudian untuk itu ada hal yang lebih penting Dan sekedar itu ya ikhwan Ada hal yang sangat-sangat urgen untuk kita ketahui Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim Jadi Allah menyatakan engkau sekalian adalah umat yang terbaik Ini kalau kita lihat sahabatul Nuzul Ayar Ini merupakan pujian Allah Untuk Nabi dan para sahabatnya yang sudah tampil menjadi generasi terbaik Ya ikhwan Jadi Allah puji Engkau ya Muhammad Dan seluruh kau punya sahabat Pada generasi itu Allah nyatakan Khaira ummatin Merupakan umat yang terbaik Cuma yang menariknya Bagaimana Nabi dan para sahabat berhasil tampil sebagai umat yang terbaik Allah nyatakan Jadi Nabi dan para sahabat berhasil tampil sebagai umat yang terbaik Karena mereka menegakkan amar ma'ruf nakimunkar Dan mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Artinya Amar ma'ruf nakimunkar Merupakan ciri utama daripada umat yang terbaik Bahkan bukan sekedar ciri Tapi dia merupakan syarat mutlak harus ada Di umat manapun Kalau mereka memang punya niat baik Untuk tampil sebagai umat yang bagus Umat yang baik Umatun soleha Nah Berangkat dari sinilah Maka kita melihat bahwa Amar ma'ruf nakimunkar Adalah dua perkara Yang menjadi satu kesatuan Yang tidak boleh dipisahkan sampai kapanpun juga Ya ikhwan Nah saya melihat Di kita punya negeri ini Alhamdulillah Kita bersyukur Banyak orang berlomba dalam kemakrufan Banyak orang berlomba di dalam beramar ma'ruf Betul Mereka mengikuti firman Allah Kita bangga dengan itu Tapi sayang Ternyata Maraknya kemakrufan yang digalakan Oleh sudara-sudara kita Kurang bisa diimbangi Dengan pencegahan kemunkaran Artinya bukan berarti pencegahan kemunkaran itu tidak ada Selama ini ada Selama ini banyak FBI bukan perintes bukan pelopor Hanya-hanya meneruskan saja Dari perjuangan yang memang sebelumnya sudah Sudah ada Hanya kita lihat frekuensinya terlalu rendah Frekuensinya terlalu sedikit Sehingga kurang bisa mengimbangi Daripada kemakrufan yang luar biasa sudah maraknya di kita punya negeri Jadi kemakrufannya marak Sementara naki munkarnya itu Minim sekali Akibatnya Kemunkaran di tempat Merajalela Kalau ada orang Atau katakanlah Andai kata semua ulama aktivis dakwah di Indonesia Rame-rame berjuang untuk amar ma'ruf Saja Dengan melupakan naki munkar Ini sama seperti petani Yang rame-rame hanya nanem padi Saja Tapi mereka tidak memberantas hama Mereka tidak membunuh tikus sewa Nah kalau itu terjadi Jangan mimpi Dia punya panen akan berhasil Panennya akan dirusak oleh tikus-tikus tadi Ya ikhwan Perkis sama Ulama-ulama yang membuka pengajian Yang ngajar Yang dakwah Yang tablik Jangan mimpi Dia akan mendapatkan hasil yang bagus Yang optimal Yang maksimal Kalau tikus-tikus maksiatnya dibiarkan menggerogoti santri-santri mereka Ya ikhwan Nah ini Ini perumpamaan Begitu juga sebaliknya Kalau seluruh aktivis dakwah Rame-rame sibuk berjuang Hanya Nah Hibunkar saja Sama seperti petani yang rame-rame Tiap hari bunuhin tikus Tapi padinya tidak ditanam-tanam ya ikhwan Nah terus mau pandan apa dia Nah sebagai informasi Saya pernah didatangi oleh beberapa guru-guru TPA Taman pendidikan Al-Quran Ada TVQ Mereka datang kemari Mereka keluarkan unek-unek mereka Tentang kehidupan di tengah masyarakat mereka Mereka bilang gimana Kita ngajar anak-anak muslim ini Habis asar di masjid Di musholah Nah begitu kita ngajar Kadang-kadang sampai jam 5 sore Ada juga yang masuk maghrib Ishak selesai Tapi begitu mereka pulang keluarga di masjid Di jalanan mereka lihat Orang main koprok Orang main judi, toger Kemudian dia lihat lagi Ada tetangga-tetangganya Yang nonton VCD porno Nah kemudian dan seterusnya Dan seterusnya Bahkan ada anak-anak muda Yang dengan sengaja Minum seenaknya di jalan Memang dia tinggal di daerah Wilayah yang cukup kumuh Nah sekarang bagaimana Sekarang kita mau membangun akhlak Kita mau memperbaiki akhlak anak-anak mereka Tapi lingkungannya penuh dengan maksia Sedangkan belajar sama kita Satu hari satu Di situ bukan hanya tempat pelacuran Tapi juga tempat penampungan Gadis-gadis desa Yang ditipu Yang dibujuk Katanya mau kerja di Jakarta Disekap Dijual Dipaksa Jadi pelacur Nah jadi begitu kita perang ke sana Itu tempat kita ratakan Dan preman-premannya juga akhirnya bubar Melarikan diri Dan saat ini lahan yang kita rebut Itu tanah Kita berikan kepada masyarakat setempat Untuk pertanian Jadi gak boleh-gak boleh dibangun lagi Nah yang menariknya waktu pulang Entah sengaja Entah tidak sengaja Itu Brigitte kepolisian Itu ada lima truk Ada sekian mobil Sekian motor Itu mereka ada yang buang tembakan Jadi pulang Pas masuk tol Nah mungkin ada Laskar Yang diatas terkajet Dengan suara tembakan Jatuh Begitu jatuh Berdarah pingsan Nah Laskar yang lain Begitu lihat Ada Laskar jatuh Mereka pikir ditembak polisi Akhirnya itu Laskar 25 terk Turun semua Bentrok sama polisi Akhirnya polisi yang lempar senjata Yang lari ke hutang Yang lari ke sawah Akhirnya hancur mobil polisi semua Termasuk pos polisi Nah saat itu yang kalang kabut Ya Ustaz-Ustaz ini Nah kadang kan Ustaz-Ustaz ini Kan musih-musih gagak Sebab ini bukan musuh kita Nah akhirnya Ada Ustaz yang kena-kena Kepukul juga Nah akhirnya terpaksa Ustaz Sidik ini Pakai Toya Dua pukul itu semua Laskar yang ada Nah karena Laskar sudah emosi Kadang-kadang emosi Gak terkontrol ya kawan Itu kan tidak dihalangi begitu Saya yakin Polisi bakal banyak yang mati ya kawan Sampai kapolresnya sudah jatuh Itu mau dikilurit Sama salah seorang Laskar Kemudian akhirnya dihalangi Kalau salah seorang komandan Akhirnya tangan komandan kita sendiri Yang kena ya kawan Nah jadi artinya Disini saya cuma mau ingatkan Sampai kita sendiri Di dalam kalang kabut Menghadapi Laskar-Laskar Yang mau adalah seperti itu Nah ini karena kesalahan pertama Nah tapi sekarang Kita mulai lakukan Pembinaan-pembinaan Alhamdulillah Kondisi mereka jauh lebih Lebih baik Nah tapi Suman-suman saya ingetin Jangan kaget lah Kalau ketemu ada aktivis Laskar Nih kok Laskar kelihatannya Kayak ngoboy banget ini Nah tapi yang jelas mereka tetap Nggak boleh maksiat Kalau kita dapat laporan Ada Laskar yang mabuk Laskar yang judi Nah siapapun orangnya Akan kita tindak dalam kelas Nah jadi artinya Laskar tetap standarnya Nggak boleh maksiat Tapi kalau dari sikapnya Ya masing-masing Laskar Sesuai dengan latar belakangnya Jadi anda jangan kaget Jadi anda jangan kaget Kalau ada Laskar Dari mulai leher Sampai mata kaki Tato semua badannya Dulunya dia memang preman Tapi begitu dia tobat Dia tidak mau judi Dia tidak mau ini Nggak boleh kita tutup Allah tidak pernah menutup Pintu tobat Wahai Rasulullah Apakah kita nanti Akan ikut binasa Ikut celaka Ikut terkena bencana Sedangkan di sekitar kita Di tengah-tengah kita Masih banyak orang yang soleh Masih banyak kiai Masih banyak ulama Masih banyak khabaib Masih banyak ustad Masih banyak orang yang sholat Masih banyak orang yang tahan Apa nanti mereka juga Semua kena bencana Akhirnya Nabi menjawab Dengan satu jawaban Yang singkat Padat ringkas jelas Dimana beliau katakan Naam Iza kathurul khobad Kata Nabi Ya 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 Artinya ya Bahwa nanti bencana itu Akan kena semua umatnya Tidak peduli Mau yang jahat Maupun yang baik Yehwan Semua akan kena Iza kathurul khobad Kalau kebejatan Sudah merajalela Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.